selamat menikmati 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 Tiwas kamu koleksi di laptop Kamu koleksi di HP Tapi tidak pernah dibuka Mahasiswa hari ini kan itu Mahasiswa saya itu banyak yang Sibuk install Kitab-kitab Download kitab-kitab Koleksinya banyak Kalau bikin makalah Tetap google kitabnya Pokoknya dewanya sekarang google Oke Nah itu Ya agak susah memang Mencapai level intelektual Ke zaman itu kuncinya yang pertama Mental Mental itu etos, etika Antara lain Yang malam ini akan kita lihat Sebentar Ada moralitas apa sih Yang jadi etosnya Para ulama zaman dahulu Sehingga dunia intelektual Islam luar biasa Zaman itu Dan Di kita sebenarnya Tidak terlalu banyak yang Mengurusi hal ini Semuanya fokus Nambah ilmu Biar pinter Biar cerdas Apalagi hari ini Lebih pragmatis lagi Biar dapat kerjaan Kalian kan itu Kuliah itu kan yang pertama Kamu lihat Besok habis kuliah Mau apa Kerja di mana Kan pertanyaan pertamanya itu Jarang yang tanya Ini kuliah apa Materinya apa Saya harus menguasai apa Kuliah itu dianggap Yang penting absen Kalau ingin nilai bagus Ya duduk paling depan Band dosennya kenal Terus Mesti lulus Dan dosennya juga begitu Yang penting masuk Absen Selesai Mahasiswa yang kenal Ya dikasih nilai bagus Yang tidak kenal Ya dibayangkan Gila-gila kayak apa Anaknya Terus nilainya Lawang baca Lembar jawabannya Tidak bisa Tulisanmu jolek Bayangkan aja Gila-gila Cahe ke api Apa orang Itu Oh ya Dan itu siklus Jadi Agak susah hari ini Nyari etos-etos Intelektual Kayak dulu Oke Banyak orang yang Sebenarnya baru Mau meletik Saya lihat ada Satu dua Mahasiswa yang Anak ini bagus Tapi dia Tidak tahan Pengen cepat terkenal Pengen cepat Dipuji orang Pengen cepat Dianggap Jadi orang Itu bagi saya Bencana Belunter Eman-eman Dia punya bibit Punya kapasitas Punya bekal Memadai Tapi kalau Keburu Kepingin terkenal Kepingin dipuji orang Kepingin Jadi orang Besar Sekarang kan itu Akhirnya Banyak proses Yang harusnya Dia tempuh Dia bypass Karena terkenal itu kan Sekarang gampang Kamu agak Kontroversi-kontroversi Sedikit Itu sudah Semua orang Akan ngelike kamu Akan komentari Postinganmu Kalau kamu tertipu Di situ Kamu tidak akan Jalan selesai Itu yang Antara lain Jadi pertimbangan saya Bulan ini kita Lihat etos Intelektual Para ulama Zaman dulu Termasuk Jari Indonesia Mbah Hasim As'ari Syukur-syukur Kita bisa hidupkan Lagi Karena Ya mungkin Kamu lihat Kitab-kitab ini Kelihatan besok Sekali Apa pak Kitab Zaman kayak gini Masih ngaji Taklim Itu sudah kuno Pak Masa lalu Dan itu Bagi saya Bulundernya Di situ Karena Justru dari situ Kita akan nanti Dapat banyak Mereka tidak Hari ini kan kita Bingung luar biasa Mau membangun karakter Pendidikan karakter Seperti apa Ya karena Sejak lama Kita lupakan itu Coba prosesnya Kita ikuti pelan-pelan Seperti Warahulama Zaman dulu Termasuk Mengkaji taklim ini Mungkin Kita tidak akan Kebingungan Seperti sekarang Ada yang Sudah sampai Luar biasa Sampai profesor Tapi masih belum Belum punya Orientasi intelektual Tulisannya mungkin Banyak Tapi kontribusinya Bagi kehidupan Kecil Setelah dia meninggal Tidak ada orang Yang ingat dia Ingat namanya Tidak ada Kontribusinya kecil Ulama-ulama dulu Mbak Asim As'ari Mbak Ahmad Dahlan Itu kan ya Tulisannya mungkin Tidak Sewau Tulisan para profesor Sekarang Karyanya mungkin Tidak sedahsyat Para profesor Hari ini Tapi Kita mengenang Mereka Kita kenal Karya-karya Mereka Karena Ada karakter Di situ Ada etosnya Di situ Yang Sampai hari ini Memberikan kontribusi Itu yang Jarang kita temukan Hari ini Maka Malam ini Kita jelajahi Kitab-kitab itu Meskipun tipis-tipis Syukur-syukur Teman-teman Bisa membangun Mulai pelan-pelan Membangun sendiri Karakternya Tidak usah Nunggu motivator Jangan dibiasakan Nunggu motivator Yang harus kamu kejar Adalah Gimana caranya Kamu bisa Memotivasi dirimu sendiri Karena Kalau kamu tergantung Sama motivator Hidupmu nanti berat Kalau tidak ada Yang motivasi Tidak ada yang Ngasih motivator Kamu mandek Maka Mulai hari ini Dibiasakan itu Ya boleh orang Ngasih motivasi Tapi dirimu sendiri Latihlah Tidak tergantung Pada motivator Maka jangan dianggap Ngaji ini motivator Ya Oke Al-Zarnuji Ya ini temanya Memang tema Etika ilmu Scientific attitude Untuk para Muta'alim Ta'lim pada Muta'alim Muta'alim itu Pembelajar Dan jangan dibayangkan Muta'alim itu Hanya yang kuliah Hanya yang sekolah Setiap orang Itu Pembelajar Saya sering bilangkan Setiap tempat Itu sekolah Setiap orang Itu guru Setiap peristiwa Itu pelajaran Maka setiap Maka setiap detik Hidup kita Itu sebenarnya Pengetahuan Demi pengetahuan Yang kita baca Kita serap Nanti kalau kita Organisasi Dia jadi ilmu Jadi Tidak ada orang Yang tidak Muta'alim Siapapun Chef Siapapun Kecuali orang yang tidak Sadar Yo Orang tidak sadar Itu tidak Ngerti hakikat Hidupnya Nggak ngerti Kedirian Kenyataan Hidupnya Jadi hakikat Kita Yuk kita itu Manusia Dan manusia Itu pasti Muta'alim Kalau ada Manusia yang Tidak Muta'alim Hidupnya Mandek Macet Kamu sering menyebutnya orang-orang yang kurang piknik Piknik itu kan tidak cuma tempat, tapi juga ilmu Sekelilingmu ini kan isinya ilmu semua Kalau kamu mau belajar Tidak ada momen yang bukan ilmu Semua momen itu ilmu Maka pintar-pintarlah membaca Pintar-pintarlah menyerap pengetahuan Caranya, ayo kita belajar pelan-pelan Ta'lim, wa ta'lim Oke, nanti saya tidak akan Kitabnya saya tampilkan di sini semua Saya ambil, saya comot beberapa yang saya minat saja Karena nanti ada banyak bagian-bagian dari ta'lim Itu ya dicocokkan sama zamannya Al-Zharnuji Nanti kamu mungkin heran kok Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu Tidak boleh, ya itu zaman itu Sesuai dengan logika zamannya Itu boleh kamu ikuti Boleh tidak yang jelas adaptasikan untuk kehidupanmu hari ini Kontekkan yang cocok untuk hidupmu zaman ini Yang kontekstual Nanti banyak kalimat-kalimat yang menurutmu tidak relevan Karena sifatnya sangat spesifik untuk zaman itu Ya, kamu ambil umumnya saja Jadi Al-Ibroh bukan khusus disababnya Tapi biumum ilafatnya Dan tidak usah marah-marah sama ta'lim-ta'lim Kalau ada yang semacam itu Ya, Al-Zharnuji juga ulama zaman itu Tidak mungkin dia ngasih contoh Jangan makan tengkleng Jangan makan, tidak mungkin Tidak ada di sana Ya, contohnya mungkin Jangan makan apel yang asam Jangan makan kurma yang selalu begitu Jangan lewat di antara dua onta Karena banyak kalimat-kalimat semacam itu Itu kontek zaman itu Kalau di Indonesia tidak ada Jangan lewat di antara dua onta Itu kamu nyarinya gimana Di sini tidak ada onta Onan-onan yang kebon binatang Nah, itu kontek zaman itu Tidak mungkin ditelan mentah-mentah Nanti diambil umumnya Lafat itu maunya Mungkin hati-hati Jangan sembrono makan Mungkin kalau hari ini Jangan makan Karena ada itu Makan-makanan banyak Yang bikin ngantuk Saya tidak tahu makan apa Mungkin jangan makan yang kolesterol tinggi Itu kan kalau hari ini mungkin itu Jangan makan yang banyak lemaknya Jangan makan yang terlalu banyak gula Dan seterusnya Kalau zaman ini Al-Jarnuzi Karena Al-Jarnuzi zaman dulu Akhir-akhir dinasti Abasyah Kalimat-kalimatnya sangat spesifik Dan membacanya juga pakai logika zaman itu Banyak juga yang mengkritik taklim itu Dianggapnya terlalu mengagumkan guru Bikin orang tidak kritis Ada yang begitu Karena belajar taklim Ini tanya saja tidak berani Itu salah si moco Karena Taklim itu menyuruh kita takzim pada guru Taklim bukan takabut Bukan menyembah guru Tapi takzim Takzim itu menghargai guru Karena Ya mau tidak mau Gurulah yang Ngasih kita isyarat-isyarat keilmuan Yang membukakan pintu hidayah Sehingga Allah meridui Dan memberi pengetahuan pada kita Ya wajib kita hormati Tanya pada guru boleh Yang tidak boleh nanti Mendebat guru Menyusahkan guru Dan itu nanti beberapa oleh Al-Jarusi Diterjemahkan sesuai kontek zaman itu Nanti ada kalimat-kalimat yang Kok sampai segitunya Lu memang zaman itu begitu Hari ini mungkin bisa diadaptasi Ya lagi-lagi memang kontek zamannya beda Maka hari ini Silahkan kalau ada yang Mau tulislah taklim muta'alim Versi hari ini Kalau zaman itu mungkin Jangan duduk terlalu dekat Sama ustad Mungkin hari ini kamu tulislah Jangan ngirim WA yang kayak gini Pada ustadnya Jangan ngirim Wah itu Mungkin hari ini begitu Salahmu sendiri Kamu makan letterlek taklim muta'alim Tidak kamu pahami Sesuai kontek zamanmu Tidak ada yang nyuruh Mutlak 100% patuh pada gurunya Yang ada taklim Pada gurunya Menghargai Karena ilmu itu berharga Ahli ilmu juga berharga Termasuk dirimu sendiri Yang mencari ilmu juga berharga Sama-sama berharga Ya harus Semuanya kita hargai Bahkan dirimu sendiri harus juga Kamu hargai Oke Bismillah kita mulai Belajar Taklim muta'alim Bagian-bagian tertentu saya potong Yang mengulang Yang Nanti ada bagian yang saya campur Bikin bab sendiri Taklim muta'alim itu ada 13 bab Babnya tidak terlalu panjang Ringkes-ringkes Terus Dari segi Apa Kalau bahasa Filsafatnya Sekuennya Sistematika Kajiannya Lumayan runtut Jadi ada Di awal ada Tujuan Ada sebabnya Nulis kitab Terus Tujuannya apa Terus baru ngomong Definisinya ilmu itu apa Kewajiban nyari ilmu Kemudian keutamaan ilmu Dan seterusnya Baru ngomong etika Sama etiketnya Akhlaknya Sama adabnya Yang terpencar-pencar Terus baru ngomong Faktor-faktor pendukungnya Dengan bahasanya Al-Zharnuji sendiri Jadi Dari segi bahasanya Enak Simple Tidak ruwet Dan Menurut saya Bagi pelajar Bahkan level-level Awal Anak-anak SMP SMA itu Bisa menangkap Apa maunya Al-Zharnuji Karena tidak jelimet Cuma kita Malam ini Menangkapnya Pasti tidak harus Sesederhana itu Karena pasti ada Beberapa Rahasia yang Bisa kita tangkap Agak dalam Tidak semata Dari kalimatnya Oke Ini alasannya Al-Zharnuji Kenapa dia nulis Taklim Muta'alim Katanya Al-Zharnuji Saat Kuperhatikan Para pencari ilmu Al-Zharnuji Ini guru Dia Ahli pendidikan Mayornya Sebenarnya Beliau Ahli fikih Cuma fikih Dari madhab Hanafi Saat Kuperhatikan Para pencari ilmu Sebenarnya Mereka telah Bersungguh-sungguh Dalam mencari ilmu Tapi banyak Dari mereka Tidak mendapat Manfaat Dari ilmunya Yakni Berupa Pengalaman Dari ilmu tersebut Dan menyebarkannya Kayak kita Mungkin koleksi Pengetahuan Kita Banyak Ilmu kita Sudah Numpuk Luar Biasa Kalau dibandingkan Saudaramu Mungkin Orang Tuamu Insyaallah Koleksi Pengetahuanmu Jauh lebih Banyak Lebih berkualitas Tapi kenapa Kualitas hidupmu Masih gitu-gitu Saja Tidak berubah-ubah Katanya orang Dapat ilmu Itu derajatnya Naik Pengalamannya Semakin Baik Hidupnya Semakin Baik Dia semakin Mulia Kok tidak Kok tidak Sampai sana Saya ilmu Lumayan Aku ngaji Sudah sampai Sesi berapa Ngaji Filsafat itu Biasa ngerti Macem-macem Tapi hidupku Kok gini-gini Aja Tidak Efek itu Antara Tidak ada Korelasi Antara Bertambahnya Ilmu Sama bertambahnya Kualitas hidup Kenapa Bisa Begitu Itu Dilihat Juga Oleh Arzarnuji Jadi Kenapa Bisa Begitu Hal itu Terjadi Karena Cara Mereka Menuntut Ilmu Salah Dan Syarat-syaratnya Mereka Tinggalkan Barang Siapa Salah Jalan Tentu Tersesat Tidak Dapat Mencapai Tujuan Jadi Caramu Salah Selama Ini Katanya Al-Zarnuji Keliru Jalan Yang Kamu Tempuh Keliru Untuk Dapat Ilmu Ya Ilmunya Mungkin Dapat Tapi Manfaatnya Tidak Kena Kalau Katanya Orang Pesantin Barokahnya Tidak Nyampe Oleh Karena Itu Katanya Ayolah Sekarang Kita Sebentar Ngomong Karena Kitabnya Tipis Kepada Para Pencari Ilmu Caranya Mencari Ilmu Menurut Kitab Kitab Yang Saya Baca Dan Nasihat Para Guru Saya Yang Ahli Ilmu Dan Hikmah Dengan Harapan Semoga Orang-orang Yang Tulus Ikhlas Mendoakan Saya Sehingga Saya Mendapat Keuntungan Dan Keselamatan Di Akhirat Ayo Nulislah Kitab-kitab Tipis Tentang Cara Belajar Semoga Kitab Tipis Ini Membuat Orang Mendoakan Saya Maka Kalau Di Pesantren Setiap Kali Ngaji Selalu Kirim Fatehah Pada Musonif Mualif Yang Ngarang Karena Kita Utang Pada Mereka Kirimilah Fatehah Nanti Sendiri Sendiri Termasuk Kalau Kamu Baca Buku Itu Di Antara Jalan Untuk Dapat Barokah Ilmu Yang Nulis Jadi Kamu Boleh Memfateh Immanuel Kan Memfateh Socrates Semong Fateh Kayu Enggak Apa Wahususon Ilaruhi Nitsa Enggak Apa Banyak Sopong Ngerti Nitsa Ada Di Atas Ketawa Ketawa Lihat Kita Sekarang Sama Para Malaikat Oke Itu Di Antara Barokah Ilmu Diakui Atau Tidak Kita Berhutang Pada Mereka Kita Dapat Pengetahuan Kita Dapat Wawasan Baru Bahwa Urusan Hitung-hitungan Dia Masuk Neraka Bukan Urusan Kita Oke Terus Ya Begitu Doa Saya Jadi Tidak Pengen Harapan Macem-macem Tidak Pengen Terkenal Bahkan Tadi Kan Biografinya Aja Agak Misterius Maka Itu Saya Cuma Berharap Itu Begitu Doa Saya Dalam Istiharoh Ketika Akan Menulis Kitab Ini Jadi Kitab Ini Beliau Ingin Menunjukkan Ke Kita Gini Cara Belajar Yang Benar Itu Oke Nah Setelah Itu Di bagian Paling Awal Ada Kemuliaan Ilmu Sebenarnya Di awal Dia ngomong Kewajiban Mencari Ilmu Tidak Perlu Saya Masukkan Disini Sudah Sangat Sering Saya Bilang Bahwa Nyari Ilmu Itu Wajib Alasan Pertama Ikut Ngaji Ini Semoga Bukan Karena Temanya Bukan Karena Takmir Bukan Karena Apapun Tapi Karena Karena Allah Kenapa Karena Allah Karena Allah Yang 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 Mewahyukan Yang Menyuruh Kita Cari Ilmu Dan Nyari Ilmu Itu Satu-satunya Makhluk Yang disuruh Cari Ilmu Kita Semua Yang lain Tidak Hewan Tumbuhan Itu Tidak Tidak Ada Binatang Belajar Itu Tidak Ada Kalau Kita Paksa Kayak Di Pertunjuan Pertunjuan Itu Lumba Lumba Itu Bukan Karena Mereka Bisa Mikir Tapi Karena Dibiasakan Dilatih Instingnya Akalnya Tidak Bisa Kalau Binatang Bisa Mikir Bisa Belajar Kamu Mungkin Sudah Kalah Jangan-jangan Sepak Bola Antara Manusia Melawan Monyet Kita Kalah Mesti Hewan Tekunnya Luar Biasa Kalau Sudah Ngerti Apa Monyet Aja Dilatih Nyari Kutu Itu Lebih Dasyat Dari Manusia Nyari Kutunya Kalau Hewan Bisa Begitu Bisa Luar Biasa Tapi Hewan Tidak Berkembang Kalau Hewan Bisa Akalnya Berkembang Mungkin Manusia Tersingkir Sejak Lama Mungkin Tidak 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 Ilmu Makanya Socrates Bilang Manusia Itu Animal Resional Bedanya Di Akal Akal Itu Kan Wadahnya Ilmu Jadi Kalau Sekedar Ketakutan Kekuatan Keberanian Itu Binatang Punya Rasa Kasih Sayang Binatang Juga Punya Binatang Juga Suka Sama Lawan Jenisnya Binatang Juga Sayang Sama Anaknya Binatang Juga Bisa Takut Sapi Lihat Temannya Disembleh Terus Ketakutan Ngamuk Itu Kan Punya Manusia Kan Juga Begitu Punya Yang Tidak Punya Ilmu Kalau Sapi Sapi Punya Ilmu Dia Sudah Hitung Ini Tiga Bulan Lagi Sebelum Disembleh Kita Harus Cari Jalan Melarikan Dir Mesti Begitu Cuma Karena Tidak Punya Dia Tidak Bisa Merancang Kehidupannya Bisanya Manut Maka Ilmu Itu Utama Orang Yang Tidak Suka Ilmu Itu Menunjukkan Bahwa Dia Sudah Bosan Jadi Manusia Karena Ilmu Itu Karakter Khususnya Manusia Yang Kedua Disitulah Nanti Derajatnya Manusia Lebih Tinggi Dari Makhluk Allah Apapun Dan Yang Manapun Termasuk Malaikat Setelah Nabi Adam Dikasih Ilmu Oleh Allah Setelah Itu Malaikat Disuruh Bersujud Pada Adam Jadi Dengan Ilmu Manusia Derajatnya Tinggi Maka Kalau Ada Manusia Diturunkan Derajatnya Sampai Asfala Safilin Itu Alamat Bahwa Sebenarnya Dia Meninggalkan Dunia Pengetahuan Dunia Ilmu Tidak Jadi Manusia Lagi Takutnya Masih Ada Welas Asisnya Mungkin Masih Ada Keberaniannya Masih Ada Tapi Minus Ilmu Takut Kekuatan Keberanian Kasih Sayang Itu Bisa Menyerumuskan Jadi Derajatmu Tinggi Itu Jalannya Ilmu Maka Jangan Benci Sama Ilmu Meskipun Kamu Merasa Tidak Pinter Pinter Sejak Dulu Ya Karena Disitu Identitas Kita Sebagai Manusia Saya Ngaji Sejak Dulu Masih Tidak Pinter Pinter Teman Saya Ngaji Berapa Kali Sudah Posting Panjang Panjang Nulisnya Saya Tidak Bisa Bisa Tidak Apa Yang Tidak Kamu Cinta Sama Ilmunya Tidak Masalah Terus Yang Ketiga Ilmulah Nanti Wasilah Bagi Manusia Untuk Menjalankan Tugasnya Berbuat Baik Dan Bertakwa Orang Bisa Jadi Orang Baik Jadi Orang Benar Jadi Hamba Allah Yang Baik Jadi Kholifah Yang Bertanggung Jawab Satu Satunya Wasilahnya Adalah Ilmu Kamu Setuju Untuk Bikin Khilafah Atau Bukan Khilafah Itu Dua-duanya Pakai Jalur Ilmu Kamu Pingin Dunia Atau Pingin Akherat Atau Kepingin Dua-duanya Jalurnya Ilmu Ada Hadisnya Man Arod Dunia Dan Seterusnya Jadi Ilmu Itu Cirinya Manusia Kemudian Tingginya Derajat Manusia Kemudian Jalannya Kebaikan Dan Kebenaran Manusia Dan Yang Terakhir Ilmulah Yang Jadi Jalan Untuk Derajat Kita Tinggi Di depan Allah Dan Diri Kita Sendiri Bahagia Jadi Jangan Salah Ilmu Itu Membahagiakan Kalau Enggak Percaya Kamu Yang Dari Enggak Paham Terus Baca Buku Langsung Paham Itu Kan Senang Membahagiakan Makanya Banyak Ulama Yang Tekun Sekali Baca Tekun Sekali Nulis Sampai Kawin Nya Lupa Ya kan Kalau Kamu Kan Sebaliknya Tekun Nyari Pacar Tekun Pingin Kawin Sampai Bacanya Lupa Kebalikannya Sekarang Etosnya Dibalik Jadi Tekunnya Bukan hanya Tekun Di situ Tapi Tekun Kayak Minggu lalu Kita belajar Hatta Itu kan Kalau Mau Mungkin Hatta Itu Bisa Saingan Sama Soekarno Tapi Dia Asik Sama Ilmunya Di penjara Enggak Masalah Yang Penting Tetap Bisa Baca Buku Tetap Bisa Dunia Buku Asik Cuma Ini Memang Kalau Bahasanya Pierre Burudur Dari Perancis Perlu Habituasi Perlu Pembiasaan Yang Tidak Biasa Memang Berat Cuma Berat Itu Bisa Diatasi Dengan Keinginan Yang Kuat Memang Niat Lama-lama Terbiasa Ya Mungkin Hari Ini Baca Dua Lembar Sudah Ngantuk Tidur Besok Tiga Lembar Atau Kalau Enggak Dua Lembar Tambah Dua Baris Besoknya Lagi Nambah Lagi Lumayan Meningkat Alhamdulillah Meningkat Kekuatan Baca Saya Dinikmati Aja Tidak Bapa Kayak Tadi Saya Bila Para Kiyai Para Ustadz Itu Mungkin Ngerti Kapasitas Kita Kalau Ngaji Nggak Cepet Nggak Banyak Banyak Daya Tangkap Nggak Terlalu Canggih Jadi Ngaji Riyadu Solihin Bisa Pertahun Tahun Kamu Dikati Satu Hadis Aja Pening Sudah Apalagi Dibaca Banyak Sudah Pelan Pelan Dikit Dikit Dinikmati Kitabnya Biar Matang Oke Terus Jadi Ilmu Itu Mulia Ilmu Itu Lezat Bagi Yang Sudah Kenal Dikit N manten Tidak Tidak